Intro Kemana Anda mengisi liburan akhir pekan kali ini? Bila belum ada tujuan, cobalah berlibur ke Pantai Sindangkerta, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini kita bisa melakukan banyak aktivitas menyenangkan yang jarang ada di pantai lain. Ada 3 aktivitas menyenangkan yang bisa dilakukan di Pantai Sindangkerta ini. Yang pertama tentu saja berenang. Berenang di Pantai Sindangkerta ini sangat aman bagi anak-anak, karena tidak ada ombak yang dikhawatirkan akan mencelakakan anak. Anak-anak bisa berenang sambil naik ban yang disewa 10.000 rupiah untuk ukuran kecil dan yang besar 15.000 rupiah. Ban itu disewakan sepuasnya tanpa batasan jam pemakaian. Bukan hanya anak-anak, orang tua pun bisa naik ban yang sudah dimodifikasi ini. Menyenangkan, tapi memang kalau untuk para pecinta permainan yang menguras adrenalin, berenang di sini kurang seru, karena itu tadi tidak ada ombaknya. Kendati begitu, tetap banyak keseruan yang bisa diciptakan saat berenang di sini, seperti bermain bola dan balap ban, layaknya perlombaan dayu. Aktivitas menyenangkan lainnya adalah menangkap ikan-ikan laut. Ya, mencari ikan. Saat pantai Sinangkerta ini surut, ada hamparan karang yang jaraknya sekitar 30 meter dari bibir pantai. Di hamparan karang inilah pengunjung bisa mencari ikan-ikan kecil yang terperangkap di sela-sela karang, lalu menangkapnya. Saat bermain di sini, baiknya pakai sandal, karena banyak karang tajam yang bisa-bisa melukai kaki. Bukan hanya anak-anak, orang tua juga senang menangkap ikan di sini, bahkan lebih semangat ketimbang anak. Selain berenang dan menangkap ikan, aktivitas lain yang bisa dilakukan di pantai Sinangkerta ini adalah memancing, terutama bagi para mancing mania. Lihatlah mereka yang sedang memancing ini. Mereka bukanlah warga setempat, mereka adalah warga Singaparna yang sengaja datang ke Sinangkerta untuk merasakan sensasi mancing ikan di laut. Waktu tempuh Singaparna-Sinangkerta yang hampir 3 jam perjalanan tidak jadi soal. Meski untuk mendapatkan satu ikan pun sangat sulit, kail seringkali tersangkut karang, dan tak jarang ada ombak lumayan besar, sehingga harus berapa puluh ke pinggir pantai. Namun, mendapatkan ikan memang tujuan utama, tapi ingin merasakan sensasi memancing di laut, yang keadanya jauh berbeda dengan memancing di kolam atau di sungai. Bagaimana? Menarik bukan? Ibarat pepatah, sekali berlibur ke pantai Sinangkerta, tiga aktivitas menyenangkan bisa dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!